Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye terbuka di Salatiga, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo disambut ratusan kader dari partai pengusung dan koalisi serta relawan Ganjar Salatiga. Kampanye terbuka minggu pertama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Salatiga, Jawa Tengah dilakukan dengan cara menggelar konsolidasi dengan para caleg dan kader dari partai pengusung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh ratusan relawan Ganjar dari berbagai kalangan di Salatiga. Ganjar optimis tim pemenangan di Salatiga mampu menjalankan strategi dengan baik untuk meraih suara maksimal di tingkat akar rumput. Ganjar juga berterima kasih kepada masyarakat yang hadir karena menunjukkan sikap yang baik dan kompak. Waktunya makin pendek dan tentu teman-teman di Salatiga punya rumus tersendiri untuk bisa menggerakkan masyarakat. Dan Salatiga ini kota yang sangat plural, kota di mana banyak suku, agama, etnis, ras ada di sini. Maka Salatiga ini bisa memberikan contoh yang baik. Kemarin ketika presiden ke sini mereka menyambut juga dengan baik. Tidak dengan kebencian, tidak dengan marah-marah. Menurut saya itu cara yang cukup menyelegan. Ganjar berpesan kepada semua kader dan relawan agar jangan takut terhadap tekanan yang ada. Dan siap berjuang memenangkan pemilu presiden dan legislatif pada pemilu 2024 bulan Februari mendatang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan.